Intro Coba nyaknya putar pada ini Oh ya Coba Coba, 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 coba Coba, 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 c 6 bulan kita proses jadi sencang dengan berbatang 4 yang sudah kita proses selama 6 bulan selamat siang pada Pak Kecak Nois Pak Trismon, Pak Tuti Ajus selamat siang Pak Tuti, Pak Trismon Pak Kecak salam satu hobi sencang dengan karakter naturalnya yang luar biasa jadi dimiliki oleh Pak Kadet dari Sabdini jadi kita proses selama 6 bulan dengan kondisi yang 50% jadi sekarang sudah mulai penataan tajuk proses wearing pola-pola untuk menampilkan kesan natural pohon di pohon ini luar biasa sahabat jadi dimulai dengan batang utama yang sebagai pokok dari tajuk utama diikuti dengan batang pendukung di belakang dimensi belakang dan ujung di depan yang masih kita proses jadi kesan natural sangat terlihat pada pohon ini dengan perakaran yang juga sangat natural juga sangat natural kita proses di alam luar biasa juga ini cukup lama karakter pohon yang sangat tua selamat menikmati selamat menikmati jadi tajuk-tajuknya kita rapikan lagi jadi sancang memang dikondisikan dengan panas yang cukup angin yang cukup pertumbuhannya akan sangat maksimal daunnya yang mengkilat dan pengecilan daunnya yang sangat kecil dan rapat kita lanjut proses pencukuran kalau umur ini sekitar di atas 10 tahun jadi kita sudah proses ini 6 bulan Pak Yogi selamat siang Pak Yogi selamat siang Pak Yogi jadi dari port ini tinggal kita sesuaikan besok kalau sudah maksimal kita sesuaikan port jadi perawatan rutin sancang ini kita kita insek dua minggu sekali kita pupuk dengan atonik sekali waktu itu ya seminggu sekali mas kota boncos selamat siang mas kota boncos jadi pesan tajuk-tajuknya yang memang natural natural sekali bersama pemilik Pak Kade bidang sana ini salam kopi manis sepertinya sudah habis kopinya ini cuacanya sangat panas karena kita berada di lantai 3 Pak Kade lantai 3 jadi kondisi bonsai ini di lantai 3 ini sangat-sangat subur karena angin dan panasnya juga yang 4 kita lanjut lagi proses pencukuran sancang jadi teman-teman mungkin yang ingin memelihara sancang jadi sancang tidak sulit tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan sinar dan angin dan rutinitas perawatan hasilnya bisa dilihat seperti sekarang ini Pak Suhan Wikantara selamat siang bagus ini belum belum muncul nih Pak Agus jadi ini didapat dari Da'umah Asri bonsai kelumbung jadi disana didapat kita proses kita berbaiki tajuk-tajuknya jadi ini nyadu jadi pohon ini sadu jadi bukan gabungan jadi bisa dilihat sekarang ini terkarakter terpatang terpatang bahan hasilnya nanti bisa kita lihat lagi di jalan langsung berikutnya selamat siang sahabat semua semoga sehat selalu salam satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati